Intro Di antara dosa yang sering diremehkan ke wanita sekarang adalah Istri menceritakan wanita lain kepada suami atau kepada lelaki lainnya Tentang apa? Udah, udah tau gak siya no kawan nombor itu SD dulu Kini dah, besok bok mau tadi dano Yang tadi bersalamannya udah jalan dah Itu orangnya udah deh, rambutnya rancak banada Dia ceritakan tentang wanita lain pada suaminya Satu asrama kami dulu ya, tapi sana kami mencari rambutnya Liyenya udah licin barahasya putih dah Lah menitiak lu seliru lelaki wak nengah Naam Makanya bu, kenapa rahasia, salah satu rahasia Tidak diizinkan wanita memperlakukan aurat kepada wanita lain Apalagi wanita kafir Salah satu rahasianya, jangan-jangan nanti wanita yang melihat aurat kita ceritain pada lelaki lain Kamu tau gak sihanu tuh Wajahnya jangan cantik Tapi panuan Dia cerita Ya Sihanu tuh dia pake cadar Tapi cantiknya Ntar sesekali saya foto Udah lah Ibu-ibu yang kalian muliakan Kita dengar Ini adalah salah satu diantara bentuk kesalahan yang dianggap remeh para wanita Menceritakan Wanita lain pada suaminya Yang akhirnya suaminya dari gak kenal jadi Kenal Seolah-olah udah kenal lama pula Baci lalik awak si kau tahu suami yok Ibu-ibu perkawan Ibu baci lalik si kau Kawan-ibu tahu Suaminya tahu loh Menandakan dia sudah menceritakan Ciri khasnya udah Di bawah sikunya kau di cilalik Kanak lu itu ceritakan kan lelaki awak Sebuah kesalahan yang dianggap remeh oleh kaum wanita Baik ibu-ibu Tidak sedikit Terjadi Dimana Seorang lelaki berhasrat dan berminat kepada seorang wanita Hanya melalui Perkenalan yang dikenalkan oleh orang dekat wanita itu Tidak sedikit Kita dengarkan terjemahannya Ini hadis yang akan membukari ya Dari Abdullah Ibn Mas'ud Radialahu anhu Kita dengarkan Janganlah seorang wanita bergaul sangat dekat dengan wanita lain Sehingga ia menceritakan sifat wanita itu kepada suaminya Jika seakan-akan si suami melihatnya sendiri Nah Tentang Jelas Tidak perlu diuraikan lagi Janganlah 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 Terima kasih.